BKD adalah asosiasi peternak kambing dan lupa yang ada di Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2015 yang hingga saat ini berangkutakan kurang lebih sekitar 260 orang poin pentingnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak kambing dan lupa yang selama ini seringkali kurang terperhatikan karena faktor adanya pihak-pihak ketiga yang mengambil manfaat kepada para peternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sufian Sawri, pemilik atau owner dari Sukati Jopam Kebetulan pada tahun terakhir ini kami diamanai untuk menjadi ketua BPKDY yaitu Perserikatan Peternak Kambing Dumba Yogyakarta BPKDY adalah asosiasi peternak kambing dan lupa yang ada di Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2015 yang hingga saat ini berangkutakan kurang lebih sekitar 260 orang Tujuan diadakannya atau kami itu berorganisasi kemudian membuat asosiasi bernama BPKDY sebenarnya adalah poin pentingnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak kambing dan dumba yang selama ini seringkali kurang terperhatikan karena faktor adanya pihak-pihak ketiga yang mengambil manfaat kepada para peternak Nah untuk itu kemudian kami membentuk asosiasi disamping tujuannya untuk mesejahterakan juga untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan peternak secara modern Pada hari ini kita menghadiri pengukuhan P4S BPKDY yang bertempat di Bengkala Sampai Kalijero ini dimana sebenarnya tujuan dari adanya kegiatan P4S ini adalah sebagai tempat untuk pelatihan kemudian untuk magang untuk memperdalam pengetahuan tentang khususnya peternak kambing dan dumba Nah harapannya sebenarnya adalah bahwa nanti ketika kita sudah menjadi anggota dari P4S ini kita bisa menambahkan atau mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan peternak kambing dan dumba kepada masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada hari ini 27 Desember 2021 kami menerima teman-teman dari PPKDY di sini di Joglo Andini Bawon Lestari untuk melaksanakan acara pelantikan P4S Nah di sini di Joglo ini yang sesuai harapan kami bahwasannya Joglo ini bisa untuk bermanfaat jadi ruang bertemu dan juga memberikan akses-akses yang terutama kepada terkan-terkan peternak dan juga petani karena kita fokus di sektor agro ini jadi salah satu sarana yang mampu dan harapan kami dapat untuk menyambung silaturahmi di sini lah tempat ruang hitam besar terahmi dan akhirnya bersama-sama berkotong royong meningkatkan kesejahteraan dan juga prioritas di sektor agro kita Nah di sini tadi sudah berlangsung acaranya dan kami juga sudah memotong satu ekor domba yang dari peternakan kami sendiri dijadikan domba guling di sini dan rata-rata sangat puas dan pada suka nih dari hasil domba guling kita pada hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton